Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri Kali ini kita akan belajar soal CPNS materi TWK tentang nasionalisme disini kita akan mengulik kembali nih apa arti dari negara berdasarkan KBBI yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat selain itu, negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalismenya disini teman-teman, ada juga syarat berdirinya suatu negara secara de facto yaitu memiliki wilayah memiliki pemerintah yang berdaulat dan adanya warga yang menghuni wilayah tersebut nah untuk Indonesia sendiri teman-teman kalau kita dilihat dari syarat yang pertama yaitu memiliki wilayah tentunya ya Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup daratan dan lautan dengan luas sekitar 5,1 juta kilometer dengan luas daratannya sekitar 1,9 juta kilometernya dan lautannya sekitar 3,2 juta kilometernya berarti oke lalu dilihat dari syarat memiliki pemerintah yang berdaulat kita tahu bahwa Indonesia sejak awal setelah memproklamasikan kemerdekaannya kita langsung sudah memiliki presiden dan wakilnya dan juga lembaga yang menjadi perwakilan rakyat Indonesia dan sampai sekarang tentunya kemudian dari syarat yang ketiga yaitu adanya warga yang menghuni wilayah tersebut ya kita gitu ya teman-teman kemudian ada juga syarat berdirinya suatu negara secara dejur yaitu harus adanya pengakuan dari negara-negara yang sudah merdeka dan masuk sebagai anggota PBB jadi meskipun ada wilayah ada pemerintahannya ada warganya tapi kalau tidak diakui oleh negara-negara yang sudah merdeka yang ada di dunia ini ya gak bisa ya teman-teman ya nah untuk Indonesia sendiri sejak Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya negara-negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia itu ada seperti Mesir kemudian Suriah lalu ada Lebanon Yemen Arab Saudi Fatikan dan juga kalau saya tidak salah termasuk Palestina insyaallah oke ini pembahasan singkat kita kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya di video ini juga kita akan membacakan tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial kita sering dengar ya teman-teman dari SD insyaallah nah selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana sih seseorang itu memperoleh kewarganegaraannya karena kita tahu bahwa syarat berdirinya suatu negara tadi ada warganegaranya nah ini dia teman-teman jadi teman-teman ada dua cara mendapatkan kewarganegaraan di dunia-dunia yang ada yaitu pertama Ius Soli dan yang kedua adalah Ius Sanguinis Ius Soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang bisa diperoleh seseorang berdasarkan tempat lahir di wilayah suatu negara jadi ini di mana ibunya melahirkan nah anak itu yang lahir kewarganegaranya berdasarkan dia lahir di mana misalkan orang Indonesia lagi hamil 9 bulan waktunya untuk melahirkan ternyata lahirnya itu ada di negara lain yang menganut asas Ius Soli maka kewarganegaraan anaknya tersebut ya negara tempat dia lahir nah yang kedua adalah Ius Sanguinis yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang atau individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya jadi kalau orang tuanya adalah orang Indonesia meskipun lahir di negara lain dia tetap kewarganegaraannya adalah berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya nah ini ada contoh-contoh negaranya kalau untuk Ius Soli yang menerapkan berdasarkan tempat lahir jadi kalau misalkan teman-teman lahirnya di negara ini nih nanti anaknya bisa berkewarganegaraan ini yaitu di USA Brazil Canada Argentina Mexico Pakistan Jamaica dan lain-lain dan juga ada di Malaysia Australia tapi itu ada syaratnya gitu nah kalau untuk contoh negara yang menganut asasi Ius Soli yaitu Turki India Belanda Yunani Republik Rehid Cina Jepang Spanyol Korea Selatan Italia Polandia Brunei Darussalam and so on nah jadi teman-teman sebenarnya untuk cara mendapatkan kewarganegaraan ini itu bisa menimbulkan masalah juga nih yang pertama yaitu Bipatrid yaitu munculnya dua kewarganegaraan terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas Ius Sanguinis melahirkan seseorang di negara yang menganut asas Ius Soli jadi dia punya dua kewarganegaraan gitu deh lalu yang kedua Apatrid nah kalau Apatrid sendiri kebalikannya ini adalah kasus dimana seorang anak tidak mempunyai kewarganegaraan terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas Ius Soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas Ius Sanguinis oke teman-teman itu dia pembahasan di video kali ini remember to like comment share and subscribe this channel kita lanjut belajar ke video selanjutnya masih di channel Aninosa Heris wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati